Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi mams Apa kabar Ketemu lagi sama Farah ya Dan masih di Youtube Saya di Farah The Channel Dan di pagi hari ini, di video kali ini Saya ingin ajak mams untuk Mengetahui kegiatan tambahan saya Di balik kegiatan rumah tangga saya Mujibun ya, jadi ada Kerjaan tambahan nih mams Yang bisa membuat saya refreshing ya Ada acara MC Wedding Kali ini Tepatnya di lokasinya di Sukabumi ya Dan ingin tahu lebih banyak seputar Kegiatan saya seperti apa, tonton sampai beres Oh ya mam Untuk kegiatan kali ini, karena Kita masih berada di new normal Pandemi COVID-19 Jadi, itu partner saya Jadi, saya masih bingung nih Antara pakai masker atau face shield Ini tidak ada salahnya sih Untuk penjagaan sendiri ya mams ya Oke, tapi masih bingung nih Kalau pakai masker sebenarnya agak pengep ya Cuma, kalau pakai face shield Tadi begitu dites Suaranya juga tidak terlalu Keluar Kehalang mikanya itu loh Kecuali mic-nya tuh Benar-benar di bawah Agak merepotkan juga sih Tapi, kita lihatlah nanti Seperti apa kondisinya ya Dan untuk MC kali ini, saya ditemani oleh partner saya Rega Di Dengan benderanya itu Regaku Wedding Organizer Atau Regaku MC Wedding Oke, kita mulai dari persiapannya Kita cek, kita lihat Karena sebagai seorang MC itu Harus datang lebih awal pastinya Untuk mengecek semuanya Mulai dari Ya persiapannya umum sih Tapi yang paling penting adalah persiapan untuk Acara ya Acara berlangsung Terutama acara pembukaan Ya, pokoknya semuanya kita cek lah Mams Oke Dan ini Kita masih Ngecek keberadaan pengantin Sudah berada di mana kira-kira Jangan lupa Like, comment, and subscribe Faraday channel Oke, makasih Ega Ega, udah subscribe belum? Hah? Ega, udah subscribe belum? Udah dong Oh, udah ya Oke Ya, jadi ada cerita lucu nih Mams di balik MC Wedding ini Tuh kan Ini kerepotan-kerepotan Karena mic-nya tuh Cuma satu Sementara kita berdua Jadi harus berbagi Kemudian udah gitu Mic-nya pakai kabel lagi ya Nggak wireless Udah gitu Pintu masuk gerbang Pintu masuk gerbang Sama pintu gedung Itu sangat jauh gitu Jadi Ada gini Mudah-mudah lucu banget Jadi partner saya justru yang Yang apa namanya Yang memantau Abis ngomong mantau Kira-kira di luar Udah kondisinya seperti apa Gitu Ini MC Wedding Paling terlucu deh ya Tapi ya namanya juga MC ya Mams Jadi kita memang harus Apa ya Harus bisa mengendalikan Suasana Agar tetap tenang Tidak panik Kemudian bisa mengatasi Segala macam Kendala yang ada Gitu Ya walaupun Saya juga harus sambil Nge-vlog Yang tadinya Mau dibantuin Sama suami Suami malah Ada anak rewel Aduh Jadi akhirnya nge-vlog sendiri Ya termasuk Bener-benerin kamera Sendiri juga nih Mams Ini seru banget Ini pengalaman Baru juga sih Ya semoga nanti Tapi nggak kejadian lagi lah Yang kayak gini Ya kan Oke dan kita akan Lanjutkan lagi Mams Begini suasananya Ini sebelum Kedatangan pengantin ya Maksudnya Pengantin udah datang Tapi belum masuk gitu loh Masih pengalungan bunga di luar Nah kita tuh Nggak bisa lihat nih Mams Bahayanya nih Bahayanya ini Kita nggak bisa lihat Prosesi di luar Seperti apa Jadi memang saya balik Ya ega ya Ega kalau lihat Maksudnya kita ketawa nih Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur keharidan Allah SWT Karena tentunya berkat nikmat rahmat Nikmat inayah Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Sabtu 5 September 2020 Kita semua dapat berkumpul bersama Dalam rangkaian acara Prosesi akad nikah Dan pengesahan secara agama Antara Saudari Hana Haniah Pertiwi Dengan Saudara Burhanudin Ya berganti lagi nih Gantian sama partner saya Oke dan ini kondisinya Sebenarnya pengantin sudah duduk ternyata Di depan Harusnya duduk di tempat akad itu ya Yang sudah disediakan Tapi karena proses akadnya Perlu diketahui kalau Mempelai ini Keduanya sudah melangsungkan akad pernikahan Sekitar kurang lebih 2 bulan kebelakang Jadi pernikahan kemarin ini Secara agama Nah sekarang Akan dilangsungkan secara negara Pengesahan secara Resmi ya Secara negara Secara hukum Jadi Tidak ada Ijab Gabu lagi Hanya penanda tanganan Surat nikah saja Tapi tentu saja ada saksi Ada Apa namanya Ada wali Kemudian ada Petugas dari KUA juga Ya dan untuk kostum Sengaja saya tidak pakai kebaya Karena Melihat situasi Situasi keluarga Mempelai wanita ya Yang memang background Backgroundnya religious sekali Jadi kita pakai gamis Kita menyesuaikan Gitu lah ya Dan ini juga tidak ada hiburan Jadi tidak ada organ tunggal Tidak ada hiburan Hanya Hanya Ya hanya acara Hanya acara Seperti ini saja Gitu Ya pastinya sesuai Tuntunan Sunnah Rasul ya Jadi Tidak ada macam-macam deh Masih tersimpan dalam menangkati Bapak Ibu sekalian Selanjutnya Akan ada penyampaian Sambutan Dari parwakilan Kedua keluarga Terkait penyerahan Dan juga penerimaan Calon pengantin Oke Tapi rangkaian acaranya Hampir sama lah Seperti Proses Akad nikah Seperti biasa Jadi ada penyambutan Dari Penyambutan dari Oh sorry Penyerahan dari Penyerahan pengantin pria Dari keluarga besar pria Keluarga besar mempelai pria Maksudnya Kemudian Ada penerimaan Atau sambutan penerimaan Dari keluarga besar mempelai wanita Dan Ada juga pengajian ya Yang tentu saja Membuat acara Apapun itu akan lebih Hikmat ya Terutama acara Acara besar seperti ini Oh ya sebenarnya Kalau untuk Nge MC Wedding sih Ini adalah Pertama kali saya ya Kecuali MC-MC hiburan Yang lain sih Udah Ada beberapa lah Yang Yang saya MC-in gitu Terutama Hiburan di radio ya Karena pada dasarnya Saya udah Bergerak di Dunia siaran itu Udah sekitar Kurang lebih 15 tahun Jadi sejak Jadi sejak keluar SMA Melihat ya Melihat ya Atau bukan Pertama kali terlibat Karena sudah beberapa kali juga Saya selalu ikut teman Yang kebetulan MC Wedding juga Tapi Mereka sih Rata-rata Backgroundnya adalah Orang radio ya Atau penyiar Saya suka ikut Suka ikut mereka Suka ikut Merhatiin Oh gimana caranya Nge MC Wedding Karena Nge MC pernikahan Sama Nge MC acara-acara itu Acara-acara hiburan Terutama itu berbeda banget MC Wedding itu Lebih resmi Lebih formil Lebih syakral Lebih Apa ya Pokoknya semuanya Sesuai dengan Rundown Improvisasi Tidak terlalu dibutuhkan Di sini Kalaupun dibutuhkan Juga gak terlalu banyak Oke Untuk teh ini juga Terima kasih Yang sudah Mengajak saya Ke beberapa momen Ke beberapa acara Pernikahan Untuk melihat Bagaimana cara Menjadi MC Wedding itu Dan Alhamdulillah Sudah bisa diterapkan ya Jadi sekarang ini Kami panggil Kepada keluarga Atau rekan-rekan Ataupun sahabat Dari muka Keguh-kelai Kami tunggu Di pelanian Saat ini juga Kalau diinformasikan Kalau untuk acara Pernikahan ini Akan berlangsung Sampai pukul 3 Jika sore ya Dan untuk para tamu Dangan yang belum Menikmati hidangan Silahkan untuk Menikmati hidangan Terlebih dahulu Kemudian Memberikan ucapan selamat Dan juga doa Restu kepada Kedua mempelai Namun untuk Acara intinya Yang sudah Dilangsungkan Dari tadi pagi Ya Mulai dari jam 9 Hanya sampai Sekarang Untuk itu Hadirin tamu undangan Yang berbahagia Alhamdulillah Akhirnya kita sudah Berada di Pemujung acara Dan kami Mewakili keluarga besar Mengucapkan Banyak terima kasih Atas kehadiran Anda Dan juga doa Restu Anda Untuk kedua mempelai Dan juga tentunya Kami ucapkan Selamat menumpuh hidup baru Untuk Headbring fotografi Kemudian terima kasih Untuk salon Untuk HGT Isherlina Salon Dan juga untuk MC Wedding Dari Farah Dan juga Regaku dari Jantung Terima kasih banyak Dan saya Farah Juga ingat pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mams Tuntas sudah acara MC kita hari ini Dan Gimana Acaranya Tadi ya Acaranya Cukup Ya tapi Masih lancar Cuma memang ada beberapa Kendala Pasti ada terus Mulai dari Mik Yang hanya satu Jadi kita harus berbagi Kemudian Mulai dari waktu Yang agak Molor ya Yang agak Apa Mundur Kemudian Sambutan yang kepanjangannya Seperti itulah Pengalaman-pengalamannya Jadi waktunya tuh Bener-bener keteteran banget Nah nanti Semoga Akan lebih baik lagi Dan Saya bisa menghandle Segala sesuatu yang akan terjadi Kekurangan Ataupun kesulitan Di tengah-tengah acara Pernekaan itu Oke Terima kasih yang sudah menonton Mams Terima kasih yang sudah bergabung Yang sudah like Comment Dan subscribe Ya Ketemu lagi Sama Farah Saya Di video-video selanjutnya Nanti untuk bulan Oktober Juga saya akan hadir lagi Dengan Dengan Aktivitas Di luar saya Yaitu MC Wedding Ya Kita tunggu aja Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!